Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di channel ZA Mode. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, edukasi, kesehatan, hingga sejarah. Dalam kemasan cerita bergambar. Masa lalu merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Setiap orang pasti memiliki masa lalu entah buruk maupun baik. Kehidupan masa lalu yang buruk, seringkali menghantui langkah kita untuk melangkah maju demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Ingatlah, ketika pernah memiliki masa lalu yang tidak diinginkan, jangan patah semangat. Tetap berusaha untuk memiliki cita-cita tinggi, meraih masa depan yang lebih baik. Jangan sampai masa lalu yang buruk, terulang kembali. Justru hal buruk, bisa menjadi cambukan agar lebih giat, dan bersemangat dalam meraih masa depan yang cemerlang. Orang yang hanya menyesali akan apa yang telah terjadi, sulit untuk bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik. Setiap orang, pasti memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik dari sebelumnya. Mungkin memang tidak mudah, saat melalui fase perubahan diri dari hal buruk, menjadi baik. Akan tetapi, demi mendapatkan masa depan yang lebih baik, kamu tak perlu mencemaskan masa lalumu. Melangkahlah dengan hati yang mantap. Tak perlu kamu perhatikan setiap orang yang meremehkanmu, karena suatu kesalahan yang telah kamu perbuat di masa lalu. Jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang, namun jangan membawanya kembali. Hal yang harus menjadi pegangan hidup ialah, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama seperti kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Memperbaiki diri memang tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi, dengan rasa semangat yang tinggi, percayalah bahwa kamu mampu melaluinya dengan baik. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Sebaik-baiknya seseorang, pasti dia memiliki masa lalu. Manusia tempatnya dosa, sehingga sangat wajar apabila memiliki sebuah kesalahan yang mungkin sangat merugikan kehidupannya. Karena hal ini, banyak orang merasa hina akan dirinya sendiri. Namun, tak jarang orang tak peduli dengan kesalahan yang telah diperbuat. Biasanya, orang yang menyesal akan kesalahan di masa lalu dapat memperbaiki kehidupannya jauh lebih baik. Sangat disayangkan jika tidak memikirkan masa depan yang akan datang. Mulailah merajut masa depan yang indah dengan belajar mengenai pengalaman di masa lalu. Masa lalu harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran berharga dalam hidup seseorang. Namun, janganlah berduka meratapi masa lalu yang kelam. Jangan berpikir bahwa kamu ingin kembali ke masa itu, dan memperbaiki supaya masa itu tak pernah terjadi. Ini hanyalah harapan kosong karena waktu akan terus berjalan tanpa bisa berputar kembali ke belakang. Sudahlah, biarkan yang terjadi karena memang sudah terjadi. Penyesalan memang sering datang di belakang dan menghantui kehidupan seseorang. Kalau kamu masih diliputi rasa penyesalan, perlahan-lahan hilangkan perasaan tersebut. Tak ada gunanya meratapi sesuatu yang telah terjadi. Hal terbaik yang sebaiknya kamu lakukan ialah hadapi hari ini dengan bijaksana. Hari ini dan esok merupakan waktu yang tepat untuk merubah kehidupanmu jauh lebih baik dari kehidupan di masa lalu. Hal terpenting adalah, kamu sudah menyadarinya dan mau melakukan perbaikan, dari kehidupan masa lalumu. Ketika kamu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, percayalah, bahwa Allah SWT telah menyiapkan takdir terbaiknya.